Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Iya, walaupun tetap sore saya selalu menyapa dengan awal semangat pagi ya Bapak dan Ibu, Pian Suli, dimanapun berada Sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Indah Yang sudah membuka acara yang luar biasa pada hari ini Yaitu webinar reguler Yang kita adakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat Dan khusus di bulan Ramadan Seperti biasa kita berjumpa di jam 2 siang Jam 2.30 siang, maaf Waktu Indonesia Barat sampai pukul 4 sore ya Bapak dan Ibu Jadi kita manfaatkan untuk Ramadan produktif ya Untuk belajar bersama, sharing bersama Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Indah tentang profile saya Namun secara pribadi saya juga memperkenalkan diri Nama saya Walid Adriansa, background apotekar Tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Indah Mungkin ada yang baru juga disini Yang baru mengenal suara saya Dan juga baru melihat Oh ternyata ini Pak Walid ya Namun juga ada yang masih setia menghibuti webinar kita Yang kesekian kalinya Sampai saat ini ya Sampai hari ini Saya ucapkan terima kasih Dan keren banget buat Bapak dan Ibu Yang semangat untuk selalu update Selalu upgrade ilmunya Terkait dengan kesehatan Terkait dengan produk BN Indonesia ya Bapak dan Ibu Hari ini ada sesuatu juga yang ingin saya bagikan Ingin saya sharing bersama Bapak dan Ibu Namun sebelumnya Saya disini ingin mengingatkan kembali Bahwa jangan lupa ya Kalau posisi saya disini Ini bukan seorang instruktur terhadap peserta ya Jadi saya ada bagian dari Tien Soemeli Bersama Bapak dan Ibu Keluarga besar dari Tien Soemeli Jadi sifatnya adalah berbagi informasi Kalau ada sesuatu yang bisa saya informasikan Saya akan informasikan kepada Bapak dan Ibu Kalau ada sesuatu yang tidak saya tahu Pastinya saya belajar dari Bapak dan Ibu Yang sangat luar biasa Yang sudah berpengalaman di lapangan ya Sepuluhan tahun mungkin ya Baik Bapak dan Ibu Baiklah kita lanjutkan Untuk selanjutnya Kita akan berbicara pasti hari ini Pastinya ada topik yang sangat menarik Dan hari ini seperti biasa Saya tidak sendiri Pematerinya ditemani oleh Tadi yang oleh Bapak Indah Nanti akan menyampaikan materi yang luar biasa juga Hari ini kita akan Sharing Nah akan sharing tentang Ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini Yang pertama pastinya Ini saya akan mengingatkan selalu nih Mau dianggap bahwa Terserah Bapak dan Ibu Tapi ini harus diingatkan kembali Konsep tentang kesehatan Baik itu secara umum Ataupun konsep yang BNS punya Kemudian kita akan sharing juga Tentang apa itu beta-karoten Atau lebih tepatnya Kita akan lebih berbincang Tentang vitamin A ya Kemudian juga ada Produk juga yang akan kita bahas Terutama hari ini adalah Renews dan drink ya Kemudian ada materi yang keempat Yaitu social media interaction Yang akan disampaikan oleh Bapak Indah nanti ya Yang terakhir adalah sesi yang sangat kita tunggu Dimana kita akan interaktif satu sama lainnya Berbagi informasi Yaitu ada di sharing session Nah Bapak dan Ibu silahkan manfaatkan Untuk tanya jawab di sesi ini Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan Silahkan untuk aktif Mengaktifkan fitur raise hand-nya nanti ya Nanti akan dibantu oleh operator kita Untuk dibukakan mute-nya Baik Bapak dan Ibu Selanjutnya kita akan mengulang kembali nih Mengulang kembali Tentang konsep kesehatan secara umum Pastinya Bapak dan Ibu mungkin Mau dianggap bosan juga tidak masalah Karena sampai saat ini Kesehatan merupakan faktor yang utama Setuju ya Bapak dan Ibu Faktor atau merupakan aset terbesar dalam hidup kita ya Jadi Bapak dan Ibu Kalau misalkan setuju Dengan kata sehat merupakan aset terbesar Maka dari itu saya akan mengulang kembali Yang menyebabkan seseorang itu sehat itu apa sih gitu ya Yang pertama adalah ada tiga faktor di sini Yang pertama dari diri kita sendiri Atau yang dinamakan host ya Nah kalau host ini Adalah diri kita sendiri yang mempengaruhi mulai dari umur kita Atau usia kita Kemudian genetik kita Dan juga faktor riwayat penyakit dalam keluarga Nah itu juga kita harus tahu Karena merupakan salah satu faktor Yang dikategorikan kita itu sehat atau tidak Nah ini harus diketahui ya Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan Dimana faktor lingkungan ini Misalkan seperti temperatur Kemudian suhu, kelembaban dan sejenisnya Polusi juga termasuk ya Jadi kalau misalkan di sekitar lingkungan Ibu atau Bapak Tiensemeli kurang bersih, kurang bagus kesehatannya Ini bisa mempengaruhi faktor kesehatan Bapak dan Ibu Baik Bapak dan Ibu Yang ketiga ini tidak jauh kalah pentingnya juga Faktor agent atau faktor jat asing Yang mampu masuk ke dalam tubuh kita Sehingga merugikan tubuh kita pastinya ya Dan dapat menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan Contohnya penyakit-penyakit yang baru Penyakit-penyakit yang timbul yang tidak kita harapkan Pastinya apalagi saat ini Kita sedang bersama-sama melawan yang namanya Coronavirus ya Ya jadi Bapak dan Ibu Kita berjuang bersama-sama Dan semoga ini cepat berakhir ya Dan saya yakin semuanya akan cepat berakhir ya Nah kita juga selain sudah tahu Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita sehat Kita juga harus tahu dinamika hidup sehat itu apa sih Tujuan kita hidup sehat itu apa sih Yang pastinya yang pertama adalah Meningkatnya kesadaran akan kesehatan Baik itu buat kita secara pribadi Maupun buat orang-orang di sekitar kita Atau masyarakat di Indonesia Pastinya kesadaran akan kesehatan harus meningkat Kemudian Kesehatan yang lebih baik Nah pastinya kita harapannya itu Peningkatan terhadap kesehatannya itu yang lebih baik Yang tadinya misalkan jarang olahraga Kemudian Olahraga yang sekarang jadi jarang nih Nah pastinya harus lebih baik lagi minimal seminggu sekali atau dua kali ya Bahkan dianjurkan sehari ada aktivitas fisik Minimal 30 sampai 60 menit per hari ya Bapak dan Ibu Nah sekarang Selanjutnya adalah yang kita harapkan adalah Menurunnya penyakit ringan Pastinya ya penyakit ringan disini Misalkan ada batuk, pilek ya Seperti itu Namun tidak bisa dipungkiri bahwa penyakit-penyakit ringan tersebut Tidak bisa dianggap Sepele ya Bapak dan Ibu Ternyata penyakit-penyakit tersebut Merupakan salah satu gejala Atau timbulnya penyakit yang berat ya Contohnya untuk coronavirus Diawali dengan gejala-gejala Seperti demam, batuk, pilek Seperti itu ya Kemudian Kita tidak berharap Meningkatnya penyakit kronis Tapi berharapnya menurun Tingkat angka penyakit kronis Atau degeneratif lainnya Misalkan penyakit diabetes Kemudian jantung Dan stroke dan sebagainya Itu yang tidak kita harapkan Kemudian yang paling terakhir adalah Harapan kita adalah menurunnya tingkat angka kematian Nah Kalau sudah berbicara tingkat angka kematian Kalau semakin tinggi Berarti faktor hidup sehatnya Berarti sudah kurang ya Berarti kalau misalkan turun Berarti faktor hidup sehatnya Bagus ya Lebih bagus ya Meskipun kita tahu Bahwa namanya umur itu di tangan Tuhan Namun kita bisa mencegahnya Dalam artian Mengusahakan Ikhtiarnya Usahanya bagaimana Supaya kita hidup lebih lama lagi Lebih sehat lagi ya Baik Bapak dan Ibu Setuju ya Sampai sini Kita lanjutkan Artinya Bapak dan Ibu sudah tahu Ini merupakan langkah awal Yang harus diterapkan Untuk menjaga kesehatan kita Pastinya membersihkan Dengan sifat membersihkan Racun atau toksin atau radikal bebas Di dalam tubuh kita Kemudian setelah dibersihkan Atau didetoksifikasi Langkah apa yang kita perlukan Langkah berikutnya adalah Langkah penyeimbang ya Konsep penyeimbang Nah konsep inilah yang nantinya Dimana nutrisi di dalam tubuh kita Bisa menyeimbangkan Kinerja dari organ-organ tubuh kita Setelah diseimbangkan Apa yang kita perlukan Yaitu ada lagi Yang simbol berikutnya Konsepnya penguat Nah konsep penguat inilah Yang diharapkan Setelah diseimbangkan Maka perlu disabilkan Atau dikuatkan Sehingga tidak mudah Tadi terjadi Agen-agen masuk Agen-agen itu Yang tadi radikal bebas Masuk ke dalam tubuh kita Racun, bakteri, virus Dan seginisnya Itulah fungsinya Ada konsep penguat Atau stabil ya Yang terakhir Yang di tengah Bapak dan ibu bisa lihat Itu ada Yang warnanya ungu Itu merupakan Inti dari semua konsep Yaitu Konsep pencegahan Nah inilah Inti dari semuanya Bahwa produk dari Tien Bukan merupakan obat Tidak mengobati Penyakit Tapi Lebih mengutamakan Kepencegahan Sesuai dengan Apa yang sering kita dengar Dalam hal Atau konteks kesehatan Yaitu Pencegahan lebih baik Daripada Mengobati Bapak dan ibu setuju ya Sampai sini Baik Kita akan lanjutkan lagi Untuk berikutnya Tadi sudah dibahas Sama Aba Indah Bahwa topik hari ini Kita akan membicarakan apa Tentunya Beta-karoten Kalau bapak dan ibu Mengingat tentang Kata beta-karoten Pasti tidak jauh dari Vitamin ya Vitamin A tentunya Nah sekarang kita akan Tahu dulu nih Vitamin A ini Sebetulnya apa sih Nah bapak dan ibu Secara umum harus tahu Tentang vitamin A Yang pertama Merupakan vitamin Yang larut dalam Lemak ya Jadi vitamin itu Ada yang larut Dalam lemak Ada yang dalam Air Nah yang dalam lemak Salah satunya vitamin A Atau yang lainnya itu Ada vitamin D Ada E dan K Atau disingat jadi adik ya Nah sisanya Larut dalam Air Jadi kalau vitamin A ini Dikonsumsi bersama Makanan Atau setelah makan Itu aman ya Bapak dan ibu Kemudian yang kedua Adalah yang harus Bapak dan ibu Ketahui bahwa Vitamin A ini Dapat membantu Tentunya Kesehatan Mata Untuk fungsi penglihatan Sesuai dengan Konsep atau topik Kita hari ini Better vision ya With beta-karoten Nah bapak dan ibu Ini merupakan Salah satu Fungsi utama Yang umum Yang banyak diketahui Alang orang Kebanyakan orang Tentang vitamin A Terutama pada beta-karoten Kemudian yang ketiga Ternyata Tidak hanya untuk Fungsi penglihatan Vitamin A ini Dapat juga membantu Untuk proses penumbuhan Tentunya Pertumbuhan disini Adalah terkait dengan Tulang ya Dengan tulang ya Bapak dan ibu Yang nanti dikaitkan Dengan kalsium juga Ya tentunya disini Dan juga vitamin A Ternyata dapat Membantu Menjaga sel-sel Dalam tubuh Nah bapak dan ibu Kalau berbicara tentang sel Pastinya Ini akan ada kaitannya Dengan sel di dalam tubuh kita Dimana kalau selnya bagus Otomatis organ tubuh Kesehatan kita juga Akan semakin Bagus Tapi sebaliknya Kalau sel dalam tubuh kita Terjadi kerusakan Sudah terpapar oleh Radikal bebas Kemudian juga terpapar oleh Toksin racun Maka yang akan terjadi Adalah kerusakan Pada sel kita Kemudian timbulnya penyakit Yang tidak kita harapkan Nah kalau berbicara tentang sel Itu aja Jadi kalau dikatakan sehat Ngomongnya itu Berawal dari sel dulu ya Bapak dan ibu Kemudian vitamin A ini Dapat membantu Menjaga kesehatan kulit Nah kalau kemarin Kita berbicara tentang Vitamin A Ternyata vitamin A juga Dapat membantu Menjaga kesehatan kulit Yang pastinya disini Menjaga supaya lembab Dan tidak terjadinya Kekeringan pada kulit ya Kulit disini secara umum Keseluruhan Tidak hanya bagian kulit Tertentu saja Jadi ternyata Banyak sekali Manfaat Atau hal-hal Secara umum Yang harus Bapak ibu Tien Semeli Ketahui Tentang vitamin A ini Kita lanjutkan Bapak dan ibu Untuk sesuai berikutnya Kita akan bahas apa Nah tadi kita sudah tahu Secara umum Manfaat dari vitamin A Sekarang kita akan Atau harus tahu juga ya Sumber dari vitamin A itu Dari mana saja Tentunya Sumbernya itu ada dua ya Bapak dan ibu Bisa dari hewan Atau nanti zat aktifnya Disebut dengan retinol Nah berarti kalau ada retinol Yang mengatakan itu vitamin A Mengandung vitamin A Berarti sumbernya dari hewan Yang kedua adalah sumbernya Dari nabati atau sayuran Atau yang disebut Zat aktifnya itu Karotenoid Nah karotenoid ini Salah satunya nanti Ada beta-karoten Nah berarti beta-karoten itu Sumbernya dari nabati Atau dari sayuran Nah sampai sini Bapak dan ibu Sudah jelas ya Jadi sumbernya itu Ada dua Dari hewan Dan nabati Atau sayuran Nanti kita akan lihat Beberapa sumbernya itu Dari telur Kemudian dari buah-buahan Apokat juga ada Dari kacang-kacangan Juga bisa kita lihat ya Untuk berikutnya Kita ada Beberapa gambaran Tentang sumber Dari beta-karoten ini Atau vitamin A ini Kita juga bisa lihat Untuk beberapa Kadarnya nih Vitamin A-nya Misalkan dari Potato Atau dari kentang Itu sebanyak 1.400 mikrogram ya Disini hitungannya Mikrogram Nah juga ada dari bayam Nah 580 mikrogram Nah tadi sudah Di share ya Bapak dan Ibu Di media sosial Terkait dengan Ada jus yang spesial Dari kliens ya Salah satu bahannya Ada bayam juga Kemudian ada keret Nah keret disini Yaitu Wartel ya Wartel Itu sebanyak 460 mikrogram Sampai juga ada Mangga tuh Setengah ukuran Yaitu Sebanyak 55 mikrogram Nah ini beberapa referensi Yang mengatakan Atau mengutarakan Sumber dari Vitamin A Atau beta-karoten juga ya Jadi Bapak dan Ibu Nanti bisa lihat Sumber-sumbernya Dan bisa juga Di aplikasikan Untuk dikonsumsi Baik kita lanjutkan Untuk slide berikutnya Kita akan membahas Setelah kita tahu Sumbernya dari mana Nah sekarang lebih spesifik lagi Lebih detail lagi Tentang beta-karoten Tadi sudah saya singgung Di awal Bahwa beta-karoten ini Salah satu Unsur atau zat penting Yang terdapat pada Karotenoid Nah karotenoid tadi Yang berasal dari Nabati atau Sayuran Dimana Paling banyak Atau paling kita sorot Disini adalah Dari wortel ya Dari wortel Dan tadi ada beberapa Jenis yang lainnya Yang menghasilkan beta-karoten Atau vitamin A Nah disini Berfungsi secara umum Adalah sebagai Antioxidan Sama semua yang ada Di dalam kalotenoid itu Mempunyai fungsi sebagai Antioxidan Kita sudah sering membahas Tentang antioxidan Sebelumnya ya Yang berkaitan dengan Sistem imun Dimana secara umum Antioxidan itu membantu Untuk menjaga Dayatan tubuh Dan juga dapat Membantu Memperlambat Atau mencegah Kerusakan Sel Ya balik lagi Ke sel lagi Jadi kalau berbicara Tentang sehat Pasti akan nyangkutnya Atau Kaitannya dengan Sel lagi ya Bapak dan ibu Dan juga dapat Melindungi sel Dari kerusakan Kemudian juga Mengurangi terjadinya Risiko kanker Dan penyakit jantung Pastinya Kalau misalkan Dari selnya sudah rusak Organ-organ tubuh Kita juga akan Terganggu Sehingga menimbulkan Penyakit yang tidak Diharapkan Nah bapak dan ibu Bapak dan ibu Sampai sini Sudah 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 Paham ya Tentang Beta-karoten itu Apa Kita lanjutkan lagi Di slide berikutnya Kita akan berbicara Tentang Rekomendasi Dari beberapa Jurnal Di sini salah satunya Jurnal tentang Vitamin A Yang saya ambil Berapa sih Berapa banyak Vitamin A Yang dibutuhkan Nah Di sini udah ada nih Bapak dan ibu Mulai dari 0 bulan Atau mulai dari lahir Sampai Dewasa sampai menyusir Dan hamil Sudah ada nih Rekomendasinya Ini rekomendasi secara umum Namun Kembali lagi Rekomendasi ini Merupakan rekomendasi Tidak terikat pada Kondisi tertentu ya Bapak dan ibu Tapi ini secara umumnya Generalnya Misalkan 0 bulan sampai 6 bulan Kebutuhannya berapa sih Untuk beta-karoten Per hari ya Perharinya 400 mikrogram Nah RA ini Maksudnya ada rekomendasi Yang sama Antara retinol Dan beta-karoten Atau lebih tepatnya Untuk konsumsi Vitamin A Nah kemudian Batas maksimumnya Juga ada Nah yang sebelahnya Batas maksimalnya Nah ini batas maksimumnya Dari 0 bulan Sampai 12 bulan itu Ternyata 600 mikrogram Jadi kalau lebih dari ini apa Nanti kita akan bahas Di slide berikutnya Nah Bapak dan ibu ini Adalah kaitannya Dengan dosis Atau takaran Atau anjuran pakai Nah jadi bapak dan ibu Kalau nanti bertanya Misalkan dari kemarin Kok minum ini Jadi diari ya Jadi mules Nah itu ada kaitannya Dengan berapa jumlah Atau takaran Yang kita konsumsi Apakah melebih dosis Atau kurang dari dosis Itu juga ada kaitannya Dengan Kesehatan Kita ya Yang kita harapkan tadi Nah selanjutnya Kita akan berbicara Setelah berapa banyak Vitamin A yang dibutuhkan Kita juga harus tahu juga Bahwa di slide berikutnya Kita akan berbicara Bagaimana kalau Kekurangan vitamin A Nah Tadi sudah direkomendasikan Bahwa untuk perharinya Sekian Umurnya sekian Itu berapa mikrogram Kemudian batas maksimalnya Berapa mikrogram juga Nah kita juga harus tahu nih Kalau kekurangan bagaimana Nah ini ya Yang harus kita ketahui Pastinya Kalau kekurangan vitamin A Banyak sekali hal-hal Yang akan timbul dalam tubuh kita ya Terutama yang pertama Akan mudah terjadinya infeksi Nah terjadi infeksi itu tadi Mulai dari Masuk jahat asing Kedalam tubuh kita Ada virus Ada bakteri Yang merusak sel kita Sehingga sel kita rusak Sehingga terjadilah Penyakit-penyakit yang Tidak diharapkan Kemudian Terjadinya kulit kering Atau bersisik Nah kulit kering disini itu Tidak hanya pada bagian muka Namun keseluruhan Di bagian tubuh kita ya Jadi yang harusnya Tadinya kulitnya lembab Tapi malah jadi Kering Keriput Seperti itu ya Ini salah satu efek Atau dampak Kekurangan vitamin A Kemudian Ini yang sangat Sering kita jumpai Bahwa kekurangan vitamin A itu Dapat mengganggu Penglihatan kita Nah Penglihatan kabur Di malam hari Yang tadinya kita melihat Ternyata ada benda Yang harusnya kita lihat Ternyata Tidak jelas Atau kabur ya Nah ini salah satu dari dampak Atau Negatifnya kekurangan vitamin A Ini juga harus Bapak dan Ibu ketahui Nah Yang terakhir adalah Dapat menghambat Proses pertumbuhan Pastinya disini Kaitannya dengan tulang juga Nah jadi ternyata Vitamin A ini Tidak hanya fokus ke Vision ya Tidak hanya Fokus ke mata saja Ternyata banyak faktor lain Yang harus kita ketahui Seperti yang sudah Dibahas di awal Nah jadi Bapak dan Ibu Sampai sini sudah paham ya Saya yakin Bapak dan Ibu Sudah paham Baik Selain berikutnya Setelah Kita ketahui Kekurangan dari vitamin A Itu apa Nah berikutnya Ada kelebihan Nah kelebihan ya Bapak dan Ibu juga harus tahu Bahwa kekurangan tidak baik Kelebihan pun tidak baik Ini ada kaitannya Dengan pengaturan dosis Atau anjuran pakai Kalau dosisnya terkurang Berarti tidak sakit Kalau dosisnya lebih Juga sama Bahkan menimbulkan Toksin ya Atau racun Dalam tubuh kita Nah ini juga sama Halnya dengan Kelebihan Konsumsi Dari vitamin A Apa yang terjadi Biasanya Terjadi sering Sakit kepala ya Sakit kepala Kemudian juga ada Rasa muamuntah Nah ini juga Harus diperhatikan juga Kelebihan dosisnya Kemudian juga Yang ini harus Kita ketahui adalah Kerusakan Pada hati kita ya Pada hati Yang nanti Menimbulkan penyakit lainnya Sirosis dan sejenisnya Kemudian juga Ada terjadinya Tadi kalau tadi Membantu pertumbuhan Ini malah menghambat pertumbuhan Atau merusak bagian tulang Yaitu Osteoporosis Ya Kekroposan pada tulang ya Bapak dan Ibu Jadi ini Harus diketahui juga Bahwa terlalu banyak Mengkonsumsi vitamin A Juga tidak bagus Terhadap tubuh kita Baik Di slide berikutnya Kita juga akan Membahas atau sharing Tadi sudah kita ketahui Bahwa kekurangan Kelebihan itu Apa manfaatnya Buat kita ya Kesimpulannya Untuk vitamin A Atau beta-karoten ini Yang pertama adalah Ibu dan Bapak harus tahu Bahwa vitamin itu Merupakan zat Atau unsur yang Dibutuhkan oleh tubuh kita Tentunya ya Tubuh kita untuk apa Pastinya untuk Sehat ya Bapak dan Ibu Nah disini Vitamin A berperan Di dalam tubuh kita itu Secara umum Yang pertama Untuk penglihatan Pastinya ya Yang kedua itu Untuk pertumbuhan tulang Kemudian juga bisa Untuk membantu Reproduksi ya Dan yang paling penting juga Disini ada fungsi sel Tadi memperbaiki Kemudian Membantu juga proses Pencegahan sel kanker Yang jahat Di dalam tubuh kita Nah itu juga Berfungsi untuk fungsi sel Kemudian membantu Sebagai fungsi sistem Imun ya Memperbaiki sistem imun kita Yang kaitannya Lari lagi ke sel Di dalam tubuh kita Nah Bapak dan Ibu Disini yang harus Diketahui juga Bahwa vitamin A Merupakan Suatu antioksidan Yang berasal Dari dua sumber tadi Mau dari tumbuhan Yang berwarna Ataupun dari Hewani ya Bangu dari ikan Tadi ya Atau dari hati Dan susu murni Jadi Bapak dan Ibu Sudah tahu tuh Sumber-sumber Dari vitamin A itu Dari mana saja Nah ini juga Sangat baik Direkomendasikan Untuk yang vegetarian Atau anak kecil Yang masa pertumbuhan Dan Yang sering Mengkonsumsi Rokok Rokok Yang Merokoknya itu Sangat Banyak setiap harinya Dan pecandu alkohol Ini sangat Direkomendasikan Untuk Kecukupan Vitamin A Nah Bapak dan Ibu Yang saya Sebutkan tadi Bahwa Dosis atau Anjuran yang tadi Saya informasikan Itu tergantung Dari kondisi Tertentu Itu hanya Secara umum Jadi kalau Misalkan ada yang Terkait dengan Dia sedang sakit matanya Karena katarak Atau karena Kondisi tertentu Itu beda lagi Dosisnya Jadi penyesuaian Dosis Bapak dan Ibu Baik Untuk selanjutnya Kita sudah Tahu ya Tentang kesimpulan Dari beta-karoten Atau vitamin A Maka di slide berikutnya Kita akan Sharing Lalu bagaimana Dengan suplemen Yang kita butuhkan Yang di dalamnya Tentunya Ada yang mengandung Beta-karoten Dan vitamin A Tentunya ya Nah Kalau misalkan Berbicara dengan suplemen Di sini Tentunya Bapak dan Ibu Sudah tahu Kalau di TNCM Ada salah satu suplemen Yang memang Di dalam komposisinya Mengandung bubuk Serbuk wortel Ya Serbuk wortel Sebanyak Sekitar 218 Miligram Kurang lebih ya Nah Di sana tentunya Di dalam serbuk wortel Tersebut Terkandung yang namanya Beta-karoten Bapak dan Ibu Vitamin A Nah Berarti Bapak dan Ibu Sudah menebak dong Produk apa yang Saya maksud Nah Pasti sudah jawab ya Yaitu Renews Kapsul Nah Salah satu komposisi Dari renews itu Ada yang namanya Carrot coder Atau serbuk Wortel Sebanyak Ternyata efeknya itu Ada yang diare Ada yang muntah-muntah Ada yang kembung juga Kemarin saya terima informasinya Pas saya tanyakan Berapa dosis Atau anjuran Yang Bapak berikan Terhadap konsumennya Ternyata ada yang Sekali minum itu Melebih dari dosis maksimum Nah Bapak dan Ibu Mohon diperhatikan juga Bahwa dosis terlalu Berlebihan Atau tidak tepat Terhadap konsumennya Juga dapat menimbulkan Sesuatu ketidak efektifan Di dalam Terapi ya Terutama disini Mencegah ya Jadi disini Kita bisa lihat tadi Yang umumnya Kita sudah lihat Dari 0 bulan Sampai 6 bulan Itu 400 Mikrogram Sampai 600 Mikrogram Nah namun Untuk produk Renews sendiri Tidak direkomendasikan Sampai umur Satu tahun Kenapa? Karena Bapak dan Ibu Tahu bahwa Di Renews Bukan hanya Mengandung Bubuk Wartel saja Namun disana Ada beberapa Kandungan lainnya Seperti ada Herbal Ginostema Kemudian juga ada Ekstrak Dintapilum Yaitu ada Herbal juga Kemudian ada Vitamin C nya Dan juga ada Magnesium Sterat Nah inilah yang Belum direkomendasikan Untuk usia Di bawah satu tahun Namun juga kita Bisa melihat Dari satu tahun Sampai usia Dewasa Itu sudah ada Takarannya Sudah saya buatkan Minimal dari satu tahun Sampai tiga tahun Boleh diberikan Satu kapsul saja Ini boleh dicampur Dengan Makanan ya Bapak dan Ibu Nah jadi Bapak dan Ibu Tadi ada informasi Hexatnya kurang bagus Mungkin garingan juga ya Mohon maaf Sebutnya Nah Ini juga tidak Direkomendasikan Untuk wanita hamil Dan Menyusui Kenapa Kalau wanita hamil Karena disini Ada beberapa Herbal yang memang Kurang direkomendasikan Untuk yang Hamil tentunya Yang pertama Itu herbal Ginostema pentapilum Nah Bapak dan Ibu Juga kalau misalnya Ada konsumen Yang lagi hamil Jangan direkomendasikan Untuk minum Rinyus ini Jadi Termasuk ke Salah satu Konsumen yang Harus diperhatikan Untuk penggunaan produk ini Kemudian Juga Untuk yang menyusui Namun Yang menyusui Masih boleh diberikan Meskipun saya sudah menurutkan Tidak direkomendasikan Disini hanya menjadi perhatian Namun Cara pemberiannya Yaitu Dua jam Setelah menyusui Untuk produk Minus sendiri Nah Bapak dan Ibu Tabel ini bisa digunakan Oleh Bapak dan Ibu Untuk Sebagai Salah satu rekomendasi Penggunaan produk Dari Minus Kita lanjutkan Ke produk berikutnya Seperti yang saya sebutkan Di awal Yaitu Ada zinc Nah untuk informasi zinc Sudah diinformasikan Dari awal Sudah di webinar Keberapa Kita sudah bahas Tentang zinc Nah sekarang Lebih ke rekomendasi Dari zincnya sendiri Nah dari zincnya sendiri Kita akan rekomendasikan Untuk dosisnya Mulai dari 0 bulan Sampai untuk Menyusui dan hamil Disini sudah ada ya Mulai dari 1,5 kapsul Untuk 0 bulan Sampai 6 bulan Maksimum 1 kapsul Jadi Bapak dan Ibu Tidak boleh melebih Dosis maksimum Yang sudah Diberikan Kemudian yang terakhir itu Maksimum penggunaan Zinc kapsul Perharinya adalah 10 kapsul Untuk Usia tertentu ya Bapak dan Ibu Jadi tabel ini Boleh Bapak dan Ibu Gunakan sebagai Salah satu rekomendasi Kemudian Untuk slide selanjutnya Kita akan Sharing juga Tentang Produk yang sedang Kita Ini Campaign di bulan ini Untuk Mendukung Kegiatan Bapak dan Ibu Khususnya Untuk muslim Yang menjalankan Ibadah puasa Di bulan ini Kita ada program 4 sehat 5 sempurna Namun Disini 4 sehat 5 sempurna Yang saya maksud Bukan 4 sehat 5 sempurna Pada umumnya Mengkonsumsi Misalkan Tahu tempe Itu tetap harus Dikonsumsi Selayaknya Mana Semboyan yang tadi 4 sehat 5 sempurna Namun disini ada Tambahan dari Tien sendiri 4 sehatnya itu Apa sih produknya Ada Surina Vitaline Jing Dan Renews Dua produk yang Renews dan Jing Sudah kita bahas tadi Kemudian 5 sempurna Disempurnakan dengan produk Kalsium Siris Tentunya ya Ada kalsium Yang ada 4 kalsium Kemudian ada Glukosamin 6 minggu lalu kita Sudah membahas tentang Glukosamin dan Kalsium Siris Aturan minumnya Bapak dan Ibu bisa lihat Untuk sempurna Di bulan Ramadhan Cukup dikonsumsi Dua kali sehari Ya itu Dua kapsul Sekali minum Ini adalah dosis Untuk dewasa ya Bapak dan Ibu Selama bulan Ramadhan Untuk mendukung Atau membantu Supaya aktivitasnya Tetap produktif Dan tidak terjadi Istilahnya itu Dehidrasi Kemudian lemes Jadi tidak ada alasan lagi ya Nanti kalau lemes Jadi boleh direkomendasikan Untuk konsumsi paket sehat Yang disediakan oleh BNS Indonesia Baik Bapak dan Ibu Sharing saya hari ini Cukup sekian Nanti kita akan lanjutkan lagi Di sesi tanya-jawab Nanti untuk yang ingin bertanya Silahkan bertanya Aktif di sesi tanya-jawab Nanti kita akan berjumpa lagi ya Setelah sesi-nya Mbak Indah Untuk selanjutnya Saya kembalikan ke Mbak Indah Silahkan Mbak Indah Terima kasih Terima kasih Pak Walid Sudah jelasnya Sejelas-jelasnya Tentang beta-karoten Dan memang ya Seperti temanya tadi Better vision With beta-karoten And social media interaction Nah tadi Dari segera Kesehatan Kita sudah tahu Better visionnya Adalah dengan mengkonsumsi Cukup beta-karoten Dan tentunya Dikung dengan Supplement yang tepat Sampai jumpa